Salam sejahtera Malaysia, donyut nadi suara rakyat bergema di channel ini Terima kasih kerana bersama-sama dalam channel ini untuk mendapatkan berita-berita dan ulasan-ulasan terbaik untuk seluruh rakyat Malaysia Bagi anda yang pertama kali bersama-sama dalam channel ini, sila tekan butang subscribe, like dan share Malaysia kita punya, cintai Malaysia ku, kita jaga kita Sekali lagi, bagi anda yang pertama kali sila tekan butang subscribe, like dan share Kita mulakan berita menarik hari ini Menteri Besar Kedah, Datuk Sri Muhammad Sanu Simanur yang melabel pekerja Kedah Agro Holdings atau KAHB sebagai lintah mengisap darah amat dikesali Salah seorang pengguna TikTok yang menggunakan akaun Ikuan Razak berkata, kaki tangan anak syarikat MBI bukanlah hamba yang sesuka hati boleh dibodohkan Dia juga mempersoalkan di mana hati perut wakil rakyat PAS itu yang tidak rasa bersalah yang menyebabkan 24 orang pekerja tidak mendapat gaji selama 9 bulan Bahkan dituding pula semua kesalahan kepada mereka Tulisnya dalam TikTok tersebut, yang aku tak faham ni mana hati perut hamba Mereka tu bukannya sukarelawan, mereka tu bekerja, bayar lah gaji mereka Tambahnya lagi, mereka tu bukan baik oleh hamba Yang boleh dibodohkan Boleh buat macam kuli Mereka tu tuntut gaji saja katanya Tulisnya lagi Lepas tu, Hang Pa Lepas tu, Hang nak salahkan mereka buat kerja tak bagus Lintahlah, Hang kata Hang Pa nak pelepas diri tak mahu bayar gaji Hang Pa kata, mereka tak erti buat kerja Tambahnya, mana ada dalam sejarah majikan salahkan pekerja sebab syarikat nak bengkram Katanya Sejak semalam, tular video ucapan Sanusi yang dikongsi oleh banyak kali berkenaan kaki tangan KSP yang dilabelnya sebagai Lintah Sanusi berkata, mana-mana anak syarikat kerajaan negeri JLC yang tidak boleh menyumbang pada kerajaan dan mengisap darah perlu ditutup Beliau turut mempertikaikan cara kerja kakitangan KSP yang didakwa bekerja dari rumah sejak Ogos tahun lalu Kerana cara itu tidak akan membantu syarikat berasaskan pertanian itu untuk menjana pendapatan Tulisnya katanya, tujuan tubuh JLC untuk berniaga dapat projek kerajaan untuk pulang balik kepada kerajaan Kalau ada 30 orang kerja dalam itu makan ke darah, sumbang tak pernah Tapi kikis lagi itu bukan JLC, itu lintah Saya tak mahu bela lintah, saya tak mahu bela lintah katanya Dalam pada itu, individu itu meluahkan rasa tidak puas hati mengapa Sanusi tidak menghentikan operasi KSP Jika benarkah kita hanya tidak menjalankan kerja dengan baik sejak awal? Dia menganggap Sanusi hanya beralasan untuk mengalirkan kesalahan itu kepada orang lain Tulisnya, gaji itu hak, kerja bagus ke tak bagus kena bayar Kalau mereka kerja tak bagus, awal tak tutup dari tahun 2020 Hang kata nak tutup Haa, pasal apa hang tak tutup? Tiba-tiba, 2023 ada masalah gaji Hang nak salahkan mereka kerja tak bagus Kalau mereka kerja tak bagus, CEO buanglah mereka, terminate mereka hujan dia lagi Yang kedua ni, hamdu kata salah amno Aku nak tanya, masalah gaji ni zaman amno kah zaman hang? Kalau bermasalah zaman amno, kenapa gaji tetap bayar? Zaman hang yang tak bayar Haa, zaman hang yang gaji tak bayar Tambahnya lagi Daniel Nadi, Suara Rakyat, bergembang di channel ini Jangan lupa untuk tekan butang subscribe, like dan share Malaysia kita punya Cintai Malaysia aku, kita jaga kita Kita jumpa lagi, bye-bye Salam sejahtera Malaysia Daniel Nadi, Suara Rakyat, bergembang di channel ini Sanusi, sanusi Memang sanusi seorang yang hebat Tanda kutip hebat Hebat kerana dapat sentiasa mencari Sentiasa membuat cerita sensasi Sentiasa dapat membuat menarik perhatian orang Setiap kali dia buat cerita Setiap kali dia buat cerita Mesti dapat Mesti akan membuat sensasi Terbaru ini Inilah, saya mau minta Rakan-rakan yang ada mesiedis Yang ada mesiedis, Benz Saya mau tahu kebenaran saja Sebenarnya Betulkah Untuk repair Absorver Mesiedis Untuk repair Absorver Mesiedis Boleh telan RM40 hingga RM50 Absorver Absorver pun mahal Kata sanusi Ini sanusi sendiri yang cakap Dipetik daripada harapan daily Anda boleh baca di sana Dia kata Absorver pun mahal Sekali repay RM40 hingga RM50 Jadi tak ekonomik Untuk kita gasak dia Kata sanusi Dalam satu klip video Yang telah dimuat naik Di TikTok beliau Kan sanusi ini suka main TikTok sekarang Jadi saya mau tanya saja Betulkah Absorver Mesiedis itu Untuk dibaiki RM40 hingga RM50 Mungkin rakan-rakan yang Ada mesiedis Minta tolong untuk Beri komen sedikit Betulkah Begitu Betulkah Jangan sampai sanusi Kedapatan Membuat Satu perkara yang tidak betul Nanti Mesiedis marah Sebab ini boleh menjatuhkan Reputasi Mesiedis Kalau tak betul Nanti orang takut beli mesiedis Nanti orang takut beli mesiedis Nanti mesiedis rugi Jadi sanusi Kena berhati-hati Apapun saya pun tidak berapa pasti Betulkah RM40 hingga RM50 Harap-harap Ada rakan-rakan Yang ada kereta mesiedis Untuk beritahu Betulkah RM40 ke RM50 Kalau betul Mau tahu juga Kenapa begitu mahal sekali Saya pun baru first time Dengar kereta mesiedis Semua saya tidak ada mesiedis Keluarga saya pun tidak ada mesiedis Kawan-kawan ada mesiedis Tapi saya tidak pernah tanya Berapa Pembaikan mesiedis Untuk absorber Saya tahu memang mahal Untuk membaiki mesiedis Memang mahal Beribu-ribu Tapi kalau RM40 ke RM50 Saya tak pernah dengar Inilah saya mahu tahu Mesiedis jenis apa Yang Untuk repair absorber dia Perlu RM40 ke RM50 Absorber ni Kalau saya tidak silap Yang dapat menyerap Hentakan Gegaran kereta Di tayar Kalau kereta biasa Absorber untuk kereta-kereta biasa Macam kereta kancil Absorber dia Saya fikir tidak sampai RM300 RM300 Tidak sampai Atau mungkin Kalau yang original Ataupun yang Betul-betul yang Kelas AAA Mungkin tidak sampai lah RM700 Tidak sampai lah Mungkin Okey lah Pendek kata Tidak sampai RM1,000 lah Tapi absorber Entah macam mana Absorber Mesiedis ini Jenis apa Mesiedis Itu yang kita mau tahu Mau belajar pesal kereta Absorber yang disebut oleh Sanus ini Berapa mahal Dia ini sampai RM40 ke RM50 Jangan sajalah Selepas ini Ini boleh menyebabkan Orang takut beli Mesiedis Tapi memang Mesiedis itu Harga dia mahal Servis dia pun mahal Maintenance dia pun mahal Sebab itu Kita mau belajar Apa Repay absorber Sampai RM40,000 Wuih Ini memang Mahal Gila ini Ini memang Kayangan punya kereta Harap-harap Semua yang dikata oleh Sanus ini Betul lah Kalau tidak betul Nanti Susah juga diri sendiri Nanti kena saman Dengan mesiedis Susah lagi Jadi kalau tidak pasti Jangan cakap Oke Jadi Kemungkinan yang lain Adalah mungkin Sanusi tidak tahu Tentang Harga sebenar Mungkin dia cakap-cakap saja Kita pun tidak pastilah Kalau dia salah Jadi kalau dia tidak tahu Dan dia cakap salah Itu boleh dimaafkan lah Sebab dia tidak tahu Tapi kalau dia tahu Tapi dia tambah-tambah Itu tidak boleh dimaafkan lah Jadi itu Itu Dua Kemungkinan Saya pikir Ada sebab-musabab Dan ada fakta Sanusi kata begitulah Mungkin betul-betul 40,000 ke 50,000 Ini Sebenarnya Sanusi sebut Ketika dia Bercakap tentang Kereta baru Negeri Kereta baru Yang dia akan pakai Yaitu Kereta Hyundai Kereta Hyundai Yang dia kata Murah Murah je Bukan kereta mewah pun Dia kata Bukan kereta mewah-mewah Murah je Dan dia kata lagi Kalau Dia pun ada duit Kalau dia nak beli pun boleh Dua pun boleh Ui Kaya betul Sanusi Tapi setelah disiasat Rupanya-rupanya Kereta itu Nilai dia berapa Hampir 400,000 Dan kalau Sanusi Kata dia boleh beli dua Ui Dia ada duit 800,000 Tapi dulu Waktu dia kena saman Waktu dia kena saman Bukan main lambat Lagi dia bayar Tapi Kita tahulah Sekarang sudah bayar Ketidak Bagi satu Kalau dia betul-betul Kaya Lebih baik Dia tolonglah Orang-orang yang Memerlukan Seperti Contoh saja Memetik saja Contoh Ketika ada staff Yang belum dapat gaji Itu Boleh bantu mereka Boleh bantu mereka Hulurlah Sikit-sikit Janganlah sampai Viral Di seluruh Malaysia Janganlah sampai Viral seluruh dunia Ada orang tahu Baru nak bertindak Kalau dia cukup Banyak duit Sebab kalau dia kata Dia boleh beli Sampai dua Itu bukan calang-calang Orangnya Businessman yang kaya Bukan senang-senang tahu Boleh beli Harga kereta sampai Hampir 400 ribu Dua biji lagi Bukan calang-calang Orang kaya Macam begitu Oke So Apapun Selamat menyambut Bulan puasa Kepada seluruh Rakyat Malaysia Kalau Pergi Bazar Ramadan Agak-agaklah Berbelanja Jangan Keterlaluan Sepatutnya Di bulan Ramadan Kita semua belajar Untuk Berjimat cermat Berjimat cermat Jangan pula Buka puasanya Lebih mahal Daripada budget Sebelum berpuasa Sebab Ada kawan saya kata Antara kebaikan Bulan puasa Adalah budget Boleh kurang Sebab Makanya Hanya Beberapa kali Sehari Dibandingkan sebelum ini Banyak kali Yang isap rokok Boleh berhenti Daripada merokok Lepas itu Banyak lagi Perkara-perkara Yang Boleh mengurangkan Pahala Dia kata Yang dia boleh Kurangkan Jadi Daniel Nandi Suara Rakyat Bergembar di channel ini Jangan lupa Tekan butang subscribe Like dan share Malaysia kita punya Cintai Malaysia aku Kita jaga kita Bye-bye